Ini posisi saya sekarang sedang duduk di CB150X Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini Hari ini saya sedang berada di Astra Motor Main Dealer Bali Di Jalan Cokro Aminoto Jadi hari ini akan ada press conference untuk produk baru dari Honda Yakni CB150X Jadi untuk di Bali Karena untuk secara nasional kemarin sudah ya Sudah di launching di Jakarta sana Oke, tadi tampilan sekilasnya mungkin udah kalian lihat di depan ya Nah, sebentar lagi kita akan ke atas Kalian tempat ya, jadi kita harus naik tangga karena liftnya mati Kita akan lihat detilnya seperti apa nanti tampilan dari si CB150X ini Oke, ya udah Tanpa banyak kata lagi Let's go, kita masuk ke dalam Lantai 4, Bo Let's go Selamat datang di sini sama dia Terima kasih banyak makan Terima kasih telah menonton! 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 sebuah CB150X ya, ini warna sebenarnya warna yang paling saya suka, walaupun tipenya adalah tipe yang standar ya, warna yang merah, dan merahnya pun merahnya glossy, oke, kita liatin aja dulu, nih, kita liatin dulu tampilannya seperti ini, mandala red kok, masalah namanya ya, tuh tampilannya dilihat saja dulu semuanya, seperti apa, tuh ya, oke, kita liat detail, tapi kayaknya, kita liat aja langsung dari bawah ya, nah, si CB150X ini, sudah dilihat tampilan dari kaki-kakinya masih menyerupai dengan CB150 yang lama ya, dari velgnya, disc brake, kaliper, ukuran bun, segala macamnya depan belakang, masih sama, suspensinya, sudah menggunakan upside down, terus, yang bener-bener berubah kelihatan total banget adalah dari sisi sih, bodinya ini, dari tengah ke depan, ya, ini strotnya gede banget, ya, ada stiker di sini, seperti ini nih, ini doff, ini warnanya warna, oh masih glossy sih ini, ini juga glossy ya, terus, ini bahannya dari, ini kulit jeruk ya, kulit jeruk, seperti ini ada kayak spagbor kecil ya, ciri khasnya motor, motor-motor ini, ya, dark fender, ya, dark, dark fender, jadi kayak bebek gitu mulutnya ya, terus habis itu, apalagi bisa dilihat, oh iya, ini semua lampu yang ada di CB150X ini, semua sudah LED semua ya, baik dari headlamp-nya, lampu sein, sampai ke stop lamp-nya, ini semua sudah LED, ini yang saya suka juga adalah tampilan dari sini, sektor tengahnya ini, ya, ini kelihatan lebar banget, gede banget, ya, terus di sini ada aksen-aksen kayak bolong-bolong lubang udara gitu, terus di sini ada CB150X, ada X-nya kayak gitu, terus kunci, kunci kontak, letaknya di bawah sini, ya, di bawah sini, terus ini show-nya birunya masih kelihatan, terus habis itu, ini racernya, termasuk tinggi banget ya racernya ya, tadi saya udah nanya sih, ya, safe lah ya, untuk kejalanan normal, ini masih safe, ya, terus windshield-nya juga nih, kalau kalian kan perhatikan, ada bolong di sini, ya, jadi untuk, supaya untuk lebih aerodinamis, ini juga ada kayak pegangan, ini kemungkinan sih fungsinya untuk tank bag, ya, ada tank bag di sini, lalu untuk ngikatnya di sini, seperti itu, ya, kalau tampilan dari belakang, nggak jauh beda dengan tampilan dari CB150 yang lama, ya, gitu, terus apa lagi yang bisa dilihat, Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara CB150X yang versi standar sama yang special edition. Oke, let's go. Oke, kita langsung aja ngeliat perbedaan antara dua buah CB150X ini, yang sebelah kiri saya ini adalah yang versi SA special edition, sedangkan yang kanan adalah versi standar. Perbedaannya sebenarnya hanya di tampilannya saja, ya, hanya tampilannya saja, karena selisih harga kedua motor ini pun nggak jauh, cuma sekitar 500 ribu, nanti harga saya taruh di kolom komentar, ya, itu harga untuk saat ini OTR Bali. Kita lihat, perbedaan pertama adalah, kalau kalian kan perhatikan, di atas, ya, windshield, ini windshield-nya ada smoke-nya, kalau yang ini, transparan biasa, pertama. Nah, yang kedua, perbedaan ada di sini, kalau di CB150X yang special edition, dia 3D, ya, kalau yang ini, dia cuma printing biasa. Nah, itu, perbedaan ketiga, ada dari warna velg, kalau yang special edition, warnanya warna brown, eh, warna, warna-warna, apa nih ya, magnesium beginilah pokoknya warnanya, ya. Sedangkan kalau yang standar, warnanya, warna hitam. Oke, perbedaan selanjutnya ada di warna blok mesin. Seperti yang kalian lihat, ini, warna blok mesinnya, ini warnanya sama ya, kayak warna velgnya gitu, warna-warna apa ya, magnesium gitu lah pokoknya ya. Sedangkan kalau yang standar, warnanya masih warna hitam. Itu. Oke, sudah berapa tadi? Satu, dua, tiga, empat. Dan yang terakhir adalah, perbedaannya adalah di sisi standar-nya. Kalau ini warnanya, ini warnanya sama ya, warnakan magnesium gitu. Sedangkan kalau yang ini, warnanya, warna hitam. Itu aja bedanya, sisanya sama. Jadi, kalau kawan-kawan nanya, worth it mana? Beli yang SE, apa yang STD? Kalau saya, mendingan beli yang STD. Kenapa? Ya, kita bisa modifikasi lagi dengan lebih personalisasi kita. Ya. Ini, posisi saya sekarang sedang duduk di CB150X. Tinggi 175 cm, berat 85 kg. Oke. Kaki duanya kan nggak bisa menapak sempurna seperti ini ya. Karena masih jinjit, tapi jinjitnya pun masih kategori nyaman. Ya. Tapi kalau mau nggak jinjit, ya satu kaki harus naik. Nah, kayak gini. Ini bisa mendapat sempurna, tapi satu lagi kaki-kaki kanan, itu ada di atas. Ya. Terus, dari sisi pegangannya ini pun, ini menurut saya nyaman banget ya. Sangat nyaman. Terus, apa namanya? Stroudnya juga karena gede banget sih, stroudnya ini. Jadi, kesannya ini, mogel looknya dapet banget nih, mogel looknya. Oke. Nice. Oke, saya harusnya demikian saja dulu video hari ini mengenai CB150X. Kita ketemu lagi nanti di video yang datang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax